hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah alhamdulillahiladzeh jo'alal arda firasha was sama abina wa anzala minas sama imaan fa akhrajabihi minafamarat rizqa lana asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna Sayyidana Muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallimu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Bapak Kepala Desa beserta staff lanjajaranipun Bapak-Bapak ibu-ibu rekan remaja-remaji para tamu undangan yang dugi satin jirbon wasking production termasuk liputan langsung dari radio RRT Republik Rakyat Tungcelem Alhamdulillah Sampun Samia hadir ini tengah-tengah gulaklan pancanangan sami wabil khusus ya Bapak ibu panitia penyelenggara peresmian tajuk Abang Adidah Kang Alhamdulillah Dalu Sapuniki ngundang gula dan wilayah wanantara Kang wawu Sampun dijelasakan sejarah desa ne gulaklan pancanangan sami Mugamugia daduya pekeling kan gulaklan pancanangan sami Sampai tekang berdiri ne tajuk Abang pun iki Alhamdulillah Mugamugia tidak dosa kendalan kedue gulaklan pancanangan sami balik maning mengdalani Allah subhanahu wa ta'ala kang bakal nungtun gulaklan pancanangan sami Nuju keselamatan awid dunia sampai tekang akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Wow dijelasakan tentang tajuk Abang pun iki bahwa sana kenapa diharani tajuk Abang Adidah Ingkipuniko mengangkat nami saking gurue Sukawijaya kalian Susi Arjeti ingkang nami Adidah sepengetahuan gula ya Adidah niku dikenalnya kelawan Aki Dida atau Bapak Dida beliau itu adalah seorang yang setiap saat setiap waktu setiap hari selalu mengamalkan satu surat dari Al-Quran kang arane surat fatihah setiap hari beliau membaca minimal seratus kali jadi membaca fatihahku ping satus karena kini sifatnya pembukaan dan ketika gulaklan pancanangan sami kanda pembukaan iku ora aduh saking surat Al-Fatihah bahkan surat Al-Fatihah itu sendiri kadue gulaklan pancanangan sami wong Islam iku setiap gulaklan pancanangan sami setiap hari paling setidike membaca surat Al-Fatihah iku sadina sawengi di paling setidik iku pitulas jadi betapa pentingnya kulaklan pancanangan sami kanda tentang Alfa Al-Fatihah sedangkan Al-Quran ini awal-awal kulaklan pancanangan sami buka Al-Quran surat pertama niku inggi pun niku surat Al-Fatihah Al-Fatihah jadi kandanya pengikian ya kanda tentang Alfa Al-Fatihah kenapa karena kinti lagi kanda pembukaan jadi Mugamugia tajukin iki dibuka kelawan Fatihah tul kitab amin ya rabbal alamin wis dibuka kelawan Fatihah tul kitab dihadiri para haba'i perubahan drastis saking artis Nirwana mandala menjadi besotan artis kosida yening bengikian Alhamdulillah sampai tekan keder kinti sapa-sapa kinti orang mau dongol kah dongol kinti kaya jujun tapi kaya duduk kondon kawara iya sebelum ini netak geleng kinti beli samar cilik-cilik kema popi tapi biasanya kinti beli makineng kelambik ya tapi ya Alhamdulillah Alhamdulillah itu diucap berulang-ulang bahkan di awal surat dinyatakan Alhamdulillah 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 utawi sakehen puji lillahi iku kanggo gusti Allah ningkini dijelasakan jari wong ngaji kin arane kalam khobar apa aja kang kalam khobar iku jumlah ismiya kang diawali dikelawan mubtada terus disambung karo khobar tujuannya apa tujuannya dodok atan Allah subhanahu wa ta'ala dati kang paling terpuji nih tidak bisa tidak di dipuji ya kenapa karena kalimat Alhamdulillah dalam bahasa Arab itu bisa dicatakan dengan Ahmadu Ahmadu berarti saya memuji atau Hamidu Hamidu juga saya sudah tidak memuji atau tahmadun sampian KB pada muji Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala bahkan kanjeng Nabi ini tidak pernah menggunakan kata Ahmadu atau Yah madu atau tahmadu atau Hamidu karena kalimat kan paling sempurna inggi puniko kalimat Alhamdulillah kenapa karena muncak maring Allah subhanahu wa ta'ala adikin kibata Alhamdulillah Allah yang terpuji baka Ahmadu berarti saya memuji Allah kalau saya memuji Allah orang lain durung tentu memuji baka tahmadu sampian memuji tapi orang lain durung tentu memuji tapi baka Alhamdulillah berarti Allah sudah terpuji jadi ketika ada orang yang tidak memuji Allah subhanahu wa ta'ala berakhir pada sebuah kesalahan Kenapa karena pujian yang paling layak adalah kaduwe Allah subhanahu wa ta'ala Allah menurut saja kan berhak dipuji atau tidak ya menurut seharap dipuji apa nih kader bisa semuanya ku dipain inggosti Allah contohnya jika ngajak gua doa para penyanyiku duwe suara hebat-hebat ku apa oligabe dewek Halo suaranya enak-enak apa oligabe dewek orawi singkat naneh berarti bersyukurnya kemana kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk ya termasuk sukawijayanya dewek gawe lagu kien gawe lagu kien gawe lagu kien inspirasinya itu dari mana dari Allah subhanahu wa ta'ala berarti siapa yang berhak dipuji adalah Allah subhanahu wa ta'ala maka kalimat Alhamdulillah ini adalah pujian mutlak Maring Allah subhanahu wa ta'ala baka jarewo ngaji kau puji ikut dibagi papat anda puji kodim ala kodim anda puji kodim ala hadis anda puji hadis ala hadis kok anamaning arane puji hadis ala ala kodim jadi puji kodim ala kodim iku gusti Allah muji Maring awa kedewek puji kodim ala hadis gusti Allah muji Maring makhluki lirkayat ini gusti Allah muji mareng para kekasih anamaning puji hadis ala kodim pujiannya makhluk ingatasi Allah subhanahu wa ta'ala maka titik awale adalah pemujian satu yang dipuji adalah Allah subhanahu wa ta'ala termasuk gulaklan panjang dengan sami awale muji makhluk pada akhirnya tetap muji Allah subhanahu wa ta'ala makanya kalimat Alhamdulillah terus disipati kang kaya ngapa lila ya kulaklan panjang dengan sami kang rabel alamin kang arrahma nirrohim kang maliki yaumidin itu mutlak untuk Allah subhanahu wa ta'ala baka manusawis akeh mujineh akeh ngalameh karo gusti Allah maka kulaklan panjang dengan sami sadar bahwa sana kita manusia tidak punya hak untuk dipuji oleh apapun dan sia siapapun yang diberhak dipuji hanya Allah subhanahu wa ta'ala kinky dari titik pujian dikit kenapa karena si arane watakemenusa dipuji iku banget seneng bakadi dipuji ya sekian ya sekian nengi apaan ya kader dipuji ga sing dipuji ki gusti gusti Allah ya dan itu adalah menjadi suatu titik untuk kehidupan mano manusia bahwa sana manusia aku pengen dialem-alem mong dicemok dicemok terutama sing kudungan eh bakwatak dasarnya wong wadon apa aja pengen dialem saking kadang-kadang sing lanangnya dibeli paham-paham di loket iya sok wong wadon sepira dugali sepira napsunnya alemen deluk ngkadang-kadang wong lanang kialot kongkong ngalem kiwis buru sing wadonnya dangdang sing awit sore bulak-balik bulak-balik apa pengen dialem sing lanangnya narabidewek dangdang wis bedakan wis ya sisiran bulak-balik bulak-balik ceplok ke siraku bulak-balik beca kaya dalang dombre ngimput pengine ukurannya ya kenapa karena ketidakcerdasanku laklan pancernan sami kenapa karena memang menusa iku pengine dia dialem nah alemen gulaklan pancernan sami ngaleme gulaklan pancernan sami maring Allah subhanahuwata'ala niko ya bentuknya bentuknya mutlak beda karo istighfar baka istighfar jakak baka istighfar menjaluk panggapura maring Allah subhanahuwata'ala lakasih ngangguk kalam khobar jumlahnya apa jumlah fi'liyah astagfirullah ala azim astagfirullah pengen manjing pengen manjing pengen suarga jadi istighfar ya gulaklan pancernan sami masih ada batas masih ada batas jadi ternyata gulaklan pancernan sami jaluk panggapura maring Allah subhanahuwata'ala setiap waktu eh ternyata ujung-ujung pengen pengen kelon karo widadari pengen apa je pengen kelon karo wida widadari bareng widadari ne kewis diudunakan dengan dikarni kaka widadari ne ilang si jising kayangan mau duning bumi pengen ketemu si kakak kaya-kaya mau beli kalah karusin duit mau pengikah jadi ternyata widadari nih loh widadari beli keru beli perlu engkau terlalu banyak widadari dalam kehidupan kehidupan gula lampan jenangan sami makannya pujikan mutlak inggi puniko puji maring Allah subhanahuwata'ala semakin manusia itu memuji kepada Allah subhanahuwata'ala disitu akan terhadirkan rasa rindu maring Allah subhanahuwata'ala ketika manusia itu betul-betul rindu kepada Allah subhanahuwata'ala maka disitu akan hadir kehadiran Allah subhanahuwata'ala makanya ngucap iyaka na'budho wa iyaka nasta'in oh jadi mohon aja kan urutane mohon urutane awalnya rindu maring Allah subhanahuwata'ala setelah kerinduan itu sangat mendalam kita butuh kehadiran Allah subhanahuwata'ala makanya ngucap iyaka na'budho wa iyaka nasta'in jadi kehebatan manusia itu kapan ketika semuanya berdasarkan berasaskan ibadah kepada Allah subhanahuwata'ala bahkan duduk ibadah sepira hebatnya akan tidak menjadi hebat di hadapan Allah subhanahuwata'ala termasuk termasuk gawe tajuk kian tajuk abang niatan ngibadah siapa tau beli tinggonggo nang saking lari seko nenek ki ya tapi apa ya wis poket beli tinggong debek supaya masyarakatnya pada kiyang nganggo jadi ibarat ya wis hitung-hitung sampian dua mobil di supirining wong setoran majalan sos tenang nah iya jadi gabennya apa semuanya berasaskan ibadah kepada Allah subhanahuwata'ala jadi yang hebat itu apa ketika engkau melakukan segala sesuatunya berdasarkan kontrak beriman kepada Allah subhanahuwata'ala makanya kanjeng Nabi Dewi ketika dalam kehidupan sosial beliau mengatakan ya mankana yukminu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu falyukrim doepahu falyakul khairan awli liasmut kanjeng Nabi Dawuh mankana siapa wongkang wongi yukminu billahi kang nganggelmaring Allah subhanahuwata'ala falyukrim jarohu hormatana tanggane maksudnya jekang semua kebaikan dalam kehidupan sosial kontraknya adalah karena yukminu billahi wal yaumil akhir jadi gaben bagus ya kulaklan panjang dengan sami duduk karena apa-apa kontraknya karo Allah subhanahuwata'ala disitu uripe kulaklan panjang dengan sami gadangnya adem gadangnya ayam gadangnya tengteram kenapa uripe beli adem beli ayam beli tengteram karena kontraknya bukan dengan Allah subhanahuwata'ala kita tapi kontraknya karo makhluk kita gaben bagus karo tanggaku karena tanggane bagus nih kita kita akur karo tangga karena tanggane gelem akur karo karo kita ketika kontraknya itu antar makhluk maka apa yang akan terjadi adalah kekacauan di dalam kehidupan termasuk ya termasuk calon kubu kontraknya karo siapa baka kontraknya karo raya baka beli dadi ngamuk Hai dok pokok beli ngandel ma tapi ketika kontrak ke lilai ta'ala dadi srog beli wih kenapa karena binjang kang bakal dadi kaken kigoste lah kaya raya te aja mana-mana si kontrak Hai unmaku wunewis ikhlas kita mali lai ta'ala nyalon kuda di srog beli wih yakun bawah yari kaya konan mayorabaya kita mau bakal beli di jeje lieketan memang setak cocok Hai anak ingkene simpokon lalu Hai ayana teka woneki leban dirang dodoke wong kaya kemenki Hai jadi kontraknya kemana kontraknya itu adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi ketika isyak kerinduan itu sangat mendalam orang dia tidak akan pernah berpikir kepada makhluk kenapa karena demen kewis muncak ya kaya ngapa jakang bakat demennya wis muncak ya kan suka wijaya kan wis njelas kan ق Hai asal bahagia Senokri' teh ikhlas a Geröm Hai ho 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 pickinginalis hiwa Maksudnya jika lagi menjelaskan puncaknya puncaknya demen jadi puncaknya demen itu apa puncaknya demen itu ridho Allah subhanahu jadi sebenarnya menghindari bendu kontraknya apa kontraknya akhir jadi kontrak kita melakukan kebaikan bukan karena apa-apa bukan karena siapa-siapa tapi karena Allah subhanahu termasuk kontrak tajuk abang milu-miluan tajuk ginti rawatan sing bener anggohan sing setoran jalan mentok-mentok golongan karyawan di ruana mandala tajuk ginti nah iya wulan kuasa kader ditangkap beli apa meli grotok bain ini tukang trompet tukang kendang tukang piano apa ya sekalian bukan ini sahur ini beli wajah wajah ketua kaya konan meyawis niatana ibadah maring Allah subhanahu wa ta'ala jadi dalam kehidupanku laklan panjenangan sami kontraknya apa jih kontraknya inggi punika yuk minu nabilahi wal yomil akhir ketika kontrak ini dijalankan maka uripe bakal adam bakal ayam bakal bakal tentram ya gawe bagus karo tangga kenapa karena dikongkong ninggosti Allah tanggane bagus harapan beli pujaring oh no ya beli bakal tanggane baik ya ketep baik gimana bakal tanggane jahat ya kita kebisa luwi jahat ya lalu apa bedanya lu dengan dia ya nah ya termasuk kebaikan seorang istri terhadap suami itu diperintah oleh Allah maka lakukanlah kebaikanmu terhadap suami itu lillahi ta'ala aja tergantung wong lanang menghormati wong lanang ya kepoko tambah sebel baik ya kenapa karena yang ngelilir di gerayang langka ya akhirnya padu tambah sebel baik jadi menghormati wong wadun menghormati lakin itu perintah saking Allah subhanahu wa ta'ala kontrake yuk minu nabilahi waliyomil akhir kita dikongkong ninggosti Allah tapi kalau bukan karena Allah sesek baik digabek akan wedang beli dinung pikiran apa wedangnya kita beli dinung ya ya digabek akan mangan beli dipangan kosi kita pegel pegel kosi disenggol disenggol disugui ngindong beli dinung pikiran disugui mangan beli dipangan pikiran setruk kurib kaya konon dipikiri ya akhirnya ya akhirnya terbanyakan makan pikiran ketika Uri Pake mikiri apa yang terjadinya geli setruke makanya makanya supaya Uri pekula lampan janangan sami jangan terlalu banyak kepikiran maka tekanlah kontrak itu yuk minu nabilahi wal yomil akhir kader sing ngongkong Gusti Allah sing bayar Gusti Allah aja waktir ya ya no emang kadang-kadang bakat dipikir -pikir yang manusia yang kenemenen nuribku loh kenemenan aja kan lebanti iya bayangin mah lamun sampeyan orang dua apa-apa terus tak modal ini kita cek gerong atus juta kongkong dagangan begitu sampian dagangan dagangan nilaris sukses modal tak modal ini kita begitu dagangan nilaris sukses terus njaluk bonus nih kita kudu diapa kaken wong kayaknya ya maksudnya cekang yana wong orang dua tak modal ya pengen gawe sotinan kamera langka komputer langka cegi kamerane cegi komputere cegi modal dimodali kabe berapa seratus lima puluh juta nyoting sukses begitu sukses njaluk bonus tak apa kena bocah kinti maksudnya jakang ya sambian urib ning alam dunia jebra lahir olie sapa Gusti Allah ngedek ning bumini sapa Gusti Allah dipahai pikiran ning sapa Gusti Allah dipahai tenaga ning sapa Gusti Allah segala-gala dimodalin Gusti Allah begitu balik jaluk bonus suarga ngasur mikir yang sambian dipahai duit rong ratus juta kongkong dagangan dagangannya sukses begitu sukses sebalik maning yung dagangan kangkusira batidileg dewek cek waya balik jaluk bonus ya kun enak kemen oh ya tadi jauh islah makanya kudu aking ucap Alhamdulillah yang segala-galak wis dikersakakan ning Gusti Allah tinggal karin jalan akan wis di pai modal ngusya Allah wis di pai urif ning Gusti Allah dipahai nafas ngusya Allah dipahai tenaga ngusya Allah dipahai suara enak ning Gusti Allah terus balik masih pengen bonus weh konon yang ngalem ngalem mulib karya konon udah berarti kontraknya kontraknya itu karo Allah subhanahu wa ta'ala makane iya kana butuh wa iya kak nasta in kontra kegulaklan panjenengan sami iku lillahi ta'ala sawi seiyaka na'budu wa iya kak nasta in apa kaitannya ihdinas sirotol mustaqim ya Allah todoka kendalane todoka ken ya asiraq al-mustaqim sirotang lempengkang bakal gawe selamat ningkulaklan panjenengan sami dunia sampai tekang akhirat dibalai kayak kaya ngapa dalan mau sirotol ladhina an'amta alaihim kenang apa Gusti Allah dudu ngomong sirotol kol mustaqim ya dudu dalane sampian Gusti dudu malah Gusti Allah ngomonga kendalankan mustaqim hinggi buniko sirotol ladhina an'amta alaihim dalane uang-uang sing wisdipaini mat ning Gusti Allah maksudnya Jekang ketika kulaklan panjenengan sami pengen selamat menjalanakan kontra ke Allah subhanahu wa ta'ala maka kulaklan panjenengan sami beli bisa niru Gusti Allah kenapa Jekang beli bisa niru ning Gusti Allah karena Gusti Allah malaysa kamis lihi say Gusti Allah beli kaya apa-apa beli kaya ngapa apa-apa makanya beli bisa ditiru siapa yang bisa ditiru adalah alladhina an'amta alaihim singaran manusa bisa niru yang ning menuh manusa tapi hadis karo hadis maksudnya Jekang makane baka belajar tentang ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala dari mana dari manusia kemanu kemanusia makanya makane dalam kehidupan kulaklan panjenengan sami perlu Kang arane sanad sanad itu apa sanad itu riwayat singendi singendi singdi kaya mauka wanantara asalnya singdi singkipain kipain kusapa ternyata kipain ikut dulunya tergabung dalam pasukan singa singa lodra yang dipimpin oleh Raden Raden takka berapa jumlah ya kan fitur akan memauka ya singtuan ya Kang Anand ngelambaran tarong kimikidin terus kijo terus buyot biana terus kipa kipain jadi itu silisih lah jadi silisih lah islamikulaklan panjenengan sami wong wanantara singdi ternyata kakibuyuti sampian juga adalah seorang yang menyebarkan ajaran agama islamakane sirotoladina an amta alaihim dalane wong singwisdipain nikmat ninggusti Allah nindi wong ya wong singwis ninggal dunia kenapa aja kang singdi contoh wong singwis mati karena bahkan nyontoh wong ngurib masih anak salah nyontoh Hasan Bakyuddin bener-bener tapi bakal wong singwis mati ya sudah stop ketidakbaikannya kenapa karena wismati beli mungkin gawe dok dosa tapi bakan niru nih wong ngurib ya aku subhanallah apa maning tembule karo rombong anak artis wah ngelop ngelop kayak kolom Oh iya ya jadi kebaikan orang yang masih hidup itu masih ada kemungkinan tidak-tidak baik makanya perlu nih sana di dalam keilmuan itu supaya apa supaya kulaklan panjenengan sami belajar islam ya ki jelas ya makanya para alim sering dawakan laulal isnaad lakola man sya'a wa masya'a lamun lakasana deh uangki pada ngomong rpd apa yang bisa mengkat semua itu yang bisa mengkat semua itu adalah keilmuan dari mana keilmuan itu terbentuk dari sana jelas beli sambungannya bih ya kayak mau Alhamdulillah peresmian tajuknya langsung dipimpin oleh duriah Rasulullah Shallallahu alaihi wa salam malhabib Umar Alhamdulillah takka ngeresmiakan mushollah Alhamdulillah resmi gulaklan panjenengan sami bersanad mesti ngeresmiakan sana dia jelas baka Habib maturunanewa beli kaya sampian beli pati jelas turunan itu maksudnya beli pati jelas ya serok sampian anak putunya kipayin anak masing-sing silsilai masih nyambung tekan kipayin Hai kuburan kipayinnya bengen timbu Oh iya nah iya maksudnya kan anak yang soleh itu adalah anak kan bakti karu wong tuane awit kapan awit urib sampai tekan langkah nih makanya jarak kanjeng Nabi waladun solehon itu yad'u'lahu anak kan soleh gunku adalah anak kan gelem dongakakan wong tuane warang kita wong wanantara uribeng wanantara genaining wanantara orang ilok dongakakan kaki buyut wanantara beliku walak beuntung sampian hai 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 yola om anu jika ngelakasin lupai baru ya sampiannya kenang apa beli gulati Hai nah iya yong-yong ya baka manusia baka beli kegulati emang saketemua ngeleng HP Android jangil jangkruid mah yang ngelesaute orang ngecek ngecek begitu ngecek beli dicul-culakan halo halo Hai iya-iya sampai tekang paam inda jitra beba jorah papa Andine keliwat kakadar bisa ngeleng nih YouTube Andine mah iya Andine Aindine mah nih Hai nah iya karo rombongannya masal kayak jadi pramononek si dadi saksi belikan nama pak Hai hari kandakun kosinya racat kampe Hai 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 kandiskan nakintakan dakawa nika memengandan dini yong ngga ya iya Jadi laulal isnad ga lah kolam man sya'a masya'a laulal islad lamun laka silsila keturunan lakolah pasti wongki bakal ngucap man sya'a sapa bayisi ngucap masya'a karpe dewek sehingga ketika wiskarwan wong dianggap sebagai kiai terus terama bapak kiai jaman sakin kudu suki baka kiai beli suki konennya beli dihormati ya berarti kan karpe dewek si ngomong kiai dianggap ajaran agama konin ya kan makanya perlune sandat itu supaya apa supaya ilmu nekulaklan panjang dengan samiki jelas tapi langsung saja jekan kepada hadisnya langsung kepada Al-Qurannya eh baka beliwuru riwayatnya kinki hadis tadudu maknane apa maksudnya apa akhirnya kejebur ya makanya sering diomong akan laulamu rabbi ma'araftu rabbi walau lal ulama ma'araftul ambiya kalau tidak ada pembimbing kalau tidak ada kuru tidak mungkin kita tahu dengan Tuhan kita demikian juga ketika tidak ada ulama maka mustahil kita akan tahu dengan para para nabi makanya ketika kulaklan panjang dengan samikanda tentang penyebar agamanya Allah subhanahu wa ta'ala sampai tekang wilayah kan arah newanan lantara kian subhanallah wa apaku lama sekinku bisa enak tokadis hambut dirayang rayang dodok begitu serak kopi ini nyanding ngududek nyanding ya dewek kari udut madurung kita kok ya tapi ya us lengkap lah jaburannya wis lengkap aku wane ya kopi kopi ini Alhamdulillah ya kiai jaman pengen subhanallah ya kipain tekaning wanantara kidudut dakwah dikit babad alas dikicawise babad alas uang langsung pada mancing Islam orang lawan dikit ribet di tidak harus apa ya kalau mau kalau silam-silam siluman ya makanya karena golongan siluman kuat-kuat makanya kan ditekakan seorang habib ning wilayah wanan lantara kian kang wapat tameng ya lo supaya apa supaya silam-siluman golongan neki baling ping wajah neki beli pati nyerang ning umat eh selama kan ganjel gian ganjel gian supaya apa supaya Islam terus berkembang meskipun kadang-kadang gulaklan panjenangan samikang dadi wong islami menganggap kiai itu penting tapi kaya beli penting jari bahasane wong Tuhan maka petik beli kewilang singarane ustad kiai itu wah saja kan iya bahkan ning janganan bahkan ning janganan singarane ustad kiai ku kaya salam lagi njangan mati gulati mubes-mubes begitu pragat dia salame teka jangane dati sing pertama diangkat kaki apa salam gua apa hai 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 iya usah biaya ining desa-desa bakan ning jangan lir kaya dene salam bakan ning bangunan jika bakan ning bangunan model kian ustad kiai ki ke dihitungannya hitungannya kaya banyu wak maksudnya jakang orailok dihitung padahal tajukin lamun laka banyu ne dadi beli tapi surok takuna susika rusuka untuk pira nyantok jakang semene juta mak apa-apa batannya semono pasire semono semene semono gendene semono kayu ne semono banyu ne beli dihitung iya beli dihitung banyu iya semono nontok gede ne nontok gede wa gawe tajukin apaan sedurung balik nontok enggak gede tapi banyu beli lo kehitung ya ya supaya urusan kiai ya supong wanantara apa-apa ngulati kiai singgawitan gawe arpan gawe umah marak salam walaikum walaikum salam napa kiai gula kuarapan gawe umah bagu seku dina apa oh ya we segitu gawe umah dina kun jam pira jam wala esok nek ini sing di wc cerbonan baik bak cerbonan berarti betan kidol ngabit aneku nek ini aku sing pocok wetan kidol jam pira jam wala ya no jokai ya sekalian dia kira-kira tukangnya ajaan sing kebelahin jadi yesulah daken menyan dong akakan tekan dengan biaya kusing awit gawe tekian kayak iya gawe tekian kiai nek takap ragat gawe tekian way nunjuk ya munggah suhunan kiai jewe munggah suhunan ku jesih ngendi dikit ha singelor jih jam pira aja kiai jam setengah loro munggah 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 wiswetan kidol maning bae jahri 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 jah anak kiai libat, boro-boro, mampir iya beli iya, jadi kiai ku kepetik beli kewilang, bahkan ini bangunan kayak banyu, bahkan ini dalan bahkan ini dalan kayak slender maksudnya, kan sop, titenana dalan wanantara, lagi bubrak babrek sing teka ngulus apa slender iya, iya waktu teka sing mola, siapa slender maning, gilas gilas, gulak balik, iya pasirnya teka, sing monggawe, siapa maning slender maning, aspalnya teka sing monggawe, siapa maning slender, awit awal slender sing monggawe, tapi begitu dalane, alus dalane motor pesanter-santer, mobil pebalak-balak, slender pengen mengah, bloli iya iya, iya, makannya apa makannya, gulak dalam panjenangan sami belajar dari kehidupan ya tapi dakatnya semua no ya rane kiai iya masih meruyu bae alhamdulillah lelawis pagawiannya ngimami tak juga orang jagu baru jagat panas jagat oh dan ya wis merutuk bae emang emang tak juga anda pemilihan bisa aja melu-melu usad kiai ma tugasnya sampian ngimami tak juga ada makan masyarakatnya aja geger aja pada ribut aja pada tukaran kenapa? karena dalam kehidupan demokrasi pemilihan itu adalah sebuah kenisaya kenisayaan tadi ya kan singaran pemilihan kudolanan wak di dolanan jakang temenan 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 so, jadi jari sampian kurib kudolanan ya kenapa jakang ya karena begitu tadi membueman beli-beli karo sampian iya beleh iya beleh yang bini jakang baik jakang nyapa-nyapa sote sekian lagi nyalon wak ya kan ini sampian rakyat aja temen-temen di pebodoh ada dodok bening rumah aja geradak geruduk geradak geruduk ya kien sehingga bini ruwet gitu kumpulan mana kumpulan mana maka calonnya anak pira anak pira calon teluk geruduk kita memengkubu kien kita memengkubu kien ya akhirnya ya misu ngoli sebagian karena sampiannya gelap melekan ya melekan misalnya saya bijin yang calon sing lorone mangsa ngerima aja aku memilu mana makanya kemenang ni nguma pilihan anak ingatinnya kita tadi nguis menang baheng nguma baka menang baheng nguma lakasinya ang kamel ni mandi akhirnya akhirnya sing kanang ngirim sing kene ngirim lamon sa calon sa rentengan telung renteng di kake makanya nguis menang apa man ngun laka bagian 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 menang baheng di di wro woy nyocok tachok gano raya iya dine gue ribut kenapa karena sampean itu yang dibela bukan siapa-siapa tapi apa membele dirinya sendiri oh prangsoor kita dua masa kok kita ngajaki uang begitu sing diajake beli gelam akhirnya kan sebot ya beli ya termasuk wong jama'an ingkene diajakin maka jama'an sing beli gelam setan ya sempah yang yor gelam jika iya beli kena kaya konon wawong ajak ko ya kenapa yang sing arahnya wong ajak priwin caranya kira-kira gelam maka jare bahasanya wong tua ma priwin caranya kira-kira banyu bening kena iwake jadi wong ajak wajah pepungkasan diajak mengtajuk jura gelam kalisan wong wong setan jadi kapil wadah ya wiskim ya iya jadi wong ajak wong ajak kira-kira aja aja wong rangkul kira-kira aja mo aja mukul jadi priwin caranya masyarakat kumpul jadi siji gelam ibadah maring Allah subhanahu nah sing bayar siapa ngkone sing bayar ke gusti Allah aku ngkul siya Allah jambayar priwin lah ya di gusti Allah membayar manusa kurang ngel ya gusti Allah membayar manusa orang orang manusa membayar manusa ngkul yang ngel maka gusti Allah saya nalikan gulat panjen dengan sampe gelam nurut gelam anut ya maring Allah subhanahu wa bakal seneng kanggo gulat panjen dengan sami makane bakal manusa kang orang syukuran nikmat gusti Allah subhanallah dosa sejen sejen masih anak pangapurane tapi bakal dosa ne beli syukur nikmat Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah bahkan beli dipay genah gusti Allah sampai hadis kudsi di salas wajan yang diomong akan manlam yaskur ala nikmai sapane wongkang beli wongkang ora syukuran kelawan nikmat inson walam yaskbir ala balai lan ora sabal ingat sebalane inson faliyak lub robban siwayan cang lurwa pengiran maning srop sampai tegas gusti Allah bakal beli gelam syukur nikmat gusti Allah beli sabar kelawan bala sing gusti Allah seluruh pengiran maning terus faliyak roj mintati ardi was samai metua sing bangi ubum kita metua saking langit kita subhanallah dusir mertua masih bisa ngepel menguong bakal dusir gusti Allah mendi melayune jadi bakal orang syukuran tegas gusti Allah ngomong makanya ilmu perlu sanat supaya apa supaya bener bener nyambung kenapa karena orang yang sudah meninggal dunia sejarah itu sesuka-suka orang buat sejarah makanya banyak sejarah yang dipelintir dalam kehidupan kenapa karena sesuka-suka karena bakal kuburan maka terbeli bisa ngomong gawek kuburan terus diaku kinti wali negusialah asal si ngomong toko masyarakat banyak dipercaya oleh orang akhirnya ngantel gak iya makam salawek kuarya damarnya sok dijelusuri masa iya damar monok-monok enggak jadi siapa di telusuri mana kaget jadi pengairan dharma ku benggala ya benggala benggali mana perumahan ya benggala benggali kuburan wilayah perumahan lurus gedung penggiri belok kiri lurus penggir perumahan anak kuburan jejer lorok kuburan 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 benggala karo benggali ngelakonnya apa ya bahkan ngelakon sandriwara mau lakon indramayu kahotan berarti harus ada silsilanya jelas sanatnya ya wiralodra tahun berapa abad berapa bukti-buktinya apa demikian juga ketika gulaklan panjang dengan sami belajar tentang ajaran agama islam daging mengenal kanjang nabi dari mana dari sanat sejarah kang kang benar sing undi sanat sejarah sing benar sing menusa menusa kang kenal karo sanat sing guru karo kia kia ini sing ketemu karo para haba haba ikon ini berus sifat-sifatnya kanjang kanjang nabi yang baka belajar blessing ilmu yang kanjang nabi kedua sifat unik kanjang nabi baka mangan dipengen ini ditonton ini kanjang nabi supaya apa karena membuktikan saya juga manusia makanya kanjang nabi rabbina sangat supaya apa supaya jangan dianggap Tuhan karena Allah tidak beristri kanjang nabi sangat kenapa sangat ya disamping untuk menunjukkan kemanusiaan itu juga menunjukkan tentang kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wassalam kenapa karena dalam kehidupan orang yang berani menceritakan kejelekan kita siapa rabbina sampeyan sepira bayi sampeyan katon kabe belange bahkan rabbina sampeyan iya kan jadi orang yang berani menceritakan kejelekan suami itu istri maka lamun kan jen nabi ini bener rabbina sangga iya patin berlarat ternyata langka 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 so cerita kejelekan rasul rasulullah sing rabbina kang sangga tapi baka rabi wanantara iya jaman yang sangga si jibe katun jen kan suka makanan makanan komunitas gibat yang bang ikan nah iya sak wong wadun dikandak akan blesake ngelana kan jeng nabi dua rabi sana lamun kan jeng nabi ne wate bles sifat bles sifat tentu nye sing nandak akan keblesak kade ya wong wong sangat tapi kan jeng nabi kenapa karena saking baik kan jeng kan jeng nabi jadi punya sifat-sifat unik kan jeng nabiku bisa melecet bisa lara iya kan diserabatin ngomong ya menjel menjelut sakti orang kan jeng nabi orang sakti secara ilmu kerosulan kan beli hebat kita kan pengen duwe guruku bisa mabur ya beli kan jeng nabi mayai mangan mayan mayai puasa mayai lara lara dari halul basyariah nya ketika tidak belajar dari sana anda tidak akan pernah paham kenapa kan jeng nabi diserawati melecet kenapa baka dikena nguatu bisa menjelut itulah halul basyariah nabi juga manusia untuk menjelaskan kenapa karena nabi muhammad diutus setelah nabi isya alaihi salam akibat kehebatan nabi isya umatnya sampai menganggap nabi isya itu adalah tuan kenapa karena saking hebat terjebak kekufuran kekafiran nyembah nyembah kuburan nyembah datang umur sewidak tahun masih kafir begitu ngucaplah ilah 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 kapir sewidak tahun terus ngucaplah ilah 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 bisa jadi islam terus mangsa iya wong islam sampai tekang sewidak tahun dari wong islam gara gara ilah 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 salah gena gena ini kuburan maka ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa dengan sanat 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 yang jelas langsung saja kepada nabi langsung menabiga yang angker ini hadis sanatnya bener beli riwayatnya bener beli oke sanatnya bener riwayatnya bener tapi makna bener beli bukan dari golongan kami orang yang berbohong di dalam kehidupan berarti keluar dari islam iya bukan begitu bro hadisnya salah bukan hadisnya yang salah cara memaknai mu yang salah keluar itu dalam bidang itu tapi yang dimaksud keluar bukan keluar dari islam ini aja gampang ngapir ngapir raken luong kenapa di beli jelas akhirnya gak luong kapir kbeda dine kok pemusik alat musik sesat itu alat-alat neraka wah ya melas penyanyi manjing neraka kabih ya iya basicnya dari mana basicnya itu dari niatan ya ketika lagu-lagu itu membawa manusia itu sadar diri mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala berarti lagu-lagu itu mengajak gulaklan pajanang azami untuk kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan rata-rata lagu itu kan menceritakan bab kehidupan sehari lagu tentang calon lagu lagunya sapa kancil kosli ngapalan wongwan antara ya nah iya tadi lagu-lagu itu tercipta dari mana dari tata kehidupan nah tata kehidupannya nanti diambilnya dari mana dari sana tentang keilmu keilmu makanya ihdina sirotol mustakim sirotol ladina an'amta halaihim dalane wong-wong singwis oliridone Allah subhanahu wa ta'ala maka sejarah itu penting sangat penting ya kayak mau diceritakan wongwan antara oh ternyata kaki buyutnya kita kukipalin ngendijakan kuburannya kipayin gula tanah dia masa kududu todok-todok kenapa nah iya sawisnya merun ternyata gulaklan panjenangan sami bukan turunan manusia sembarangan tapi turunannya manusia-menusa pilihan Allah subhanahu wa ta'ala makanya makanya hati-hati waspada makanya tajuk abang dikidip bentuk untuk apa untuk ngadekakan gulaklan panjenangan sami balik maneng mengdalane Allah subhanahu wa ta'ala kelawan apa kelawan akeh muja-muji maring Allah subhanahu wa ta'ala ketika gulaklan panjenangan sami gelem muji gelem ngalem maring Allah subhanahu wa ta'ala makanya gulaklan panjenangan sami bakal dibukakah kendalan maring Allah subhanahu wa ta'ala selamat uri pening dunia adem ayam kenapa karena wis oli ridone Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya ya akhirnya orang ngarep-ngarep kenapa karena dalam kehidupan kita juga kita sudah mendapatkan antara surga dan neraka kenapa karena surga dan neraka itu adalah simbol dari ridho Allah subhanahu wa ta'ala simbol dari suktullah masa aja kan iya yang namanya surga itu kan ketika engkau mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala maka engkau akan mendapatkan surga tapi ketika gulaklan panjenangan sami oli bendone Allah subhanahu wa ta'ala berarti oli neraka neraka nanti termasuk ning alam dunia ketika engkau dihidup di dunia ini mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala maka engkau akan mendapatkan kesenangan yang luar biasa tapi ketika uri gulaklan panjenangan sami kenang bendone gusti Allah maka sengsaranya ya luar biasa manu bisa aja nih nanti neraka suarga ningkana ningkene bisa dirasakakan baka uri oleh ridho negosi Allah bakal seneng se seneng seneng tapi baka uri oleh bendone Allah subhanahu wa ta'ala bakal sengsara se sengsara 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 makasih dikejar apa ridho negosi Allah ridho Allah subhanahu wa ta'ala apa didawakan ridho lofi ridho walidain wasoktullah besoktel walidin gusti Allah seneng baka sampian bisa nyeneng-nyeneng wong tua sampian gusti Allah kebendu baka sampian gamil arah atibain wong tua sampian diwarisi tanah diwarisi empang diwarisi dunia dintokakan siji maning apa warisan agama Allah subhanahu wa ta'ala terus sereb dibuang maning ya masya Allah wiskaruan warisan dunia entok warisan empang entok warisan karang praga karisi jimaning warisannya apa warisan agama is makanya digawek akan tajuk abang adib supaya apa menutukakan warisan wong tua kumpul bebarengan belajar ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala tekaning tajuk orang bisa eh kb wong awite orang bisa bisa jadi bisa belajar caranya penting tekaning tajuk engkau gana sing murugi wakad beleng murugi sekalih deleng nah ngkana ngadek melu ngadek ngkana rokok melo jampine jampine aja ngelangel arep sirap sedakep jampine reang bujare wong ngarep sedakep kreka ngadek melu ngadek ngkana rokok melo rokok ngkana tangi ya merokok jampine apa ya jampine langel subhanallah bisa beli bisa subhanallah 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 pingpira setangine imam bisa jadi tungi maning apa maning kintrawe kebutan ngkong waca pingpitu subhanallah sepisan imam bisa miawlo nutugakan kari angil muda buda gitu jadi begitu rokok subhanallah subhanallah begitu imam bisa miawlo wismailu tangi olipira engkogah anak malek tdwek sinyatet iya kenapa karena dalam sebuah perintah yang paling pertama dan utama apa mjala nakene ada pun bener tablini anak malek sinyatet sampian aja melu nyatet ini ddine jagat ibur karena pdw kenapa karena wong melu nyatet orang diterima disirama orang sah sembahyang ini bapak tua nira atasin rimang kanan ini sesek suwe suwene ngerongok kaken iya yang penting melu ngara sirep sedakap jampi nereyang puja rewang ngarap sedakap krak kanan ngadek melu ngadek kanan ruko melu nukong wacane apa subhanallah wanallah 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 pinggir seteng ini imam ngewayat takyat jekang apa jekang wacane beli bisa kari meneng mene jekang wong ngiringan maja pada umak umik ya kari milih umak umik iya iya kongkone ne engkogah ana rega ana rupa jelas maksud di ana rega ana rupa ya sampian sing wacane jejak sarat rukun jejak ya pokok bayarannya jejak kini masih beletak beletuk hotel ya pokok beli bonus misal jangel lang penting memilu mangkat harapan kangguh harapan beli kukwaya saweran maul bagian mumpir cekang kita mawara wala wala bongkane wong lagi mumpuki saweran silam turubay akhir akhir memang hanya sekedar roli pecingan iya penting di wana mandala wang mangkat mangkat harap tinggal harapan beli terutama dalang tarling ngarang ngarang tanggap maning tanggap maning sejuruh puasa wana mandala telung panggung maul dalang tarling beli mangkat di yawis pribun surah jagatnya lagi makanya disyukuri alhamdulillah dalang sandiwara dalang tarling ngambul mau anak bian ada bulan puasa malah kecuali kian jalan mas bulan puasa jalan 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 buka youtube debek debek korah ya joget debek ngendang debek ditembangi debek disaweri ya itulah hebatnya seniman indone siya khususnya bagian wilayah tiga cirbon indra indra satu-satunya seniman yang tidak pernah diurusi oleh siapapun gawe lagu debek ngarang semen debek ngarang debek nembang debek di jogeti debek di tukun yang tanggane di alam-alam sedulure bature debek kan sampai seniman eh yakin urusan ditanggap tak beli ya kan gini kekir kinoli alhamdul disyukuri kenapa yakin rejeki Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya satu jalan Allah banyak menciptakan dalan untuk apa untuk membuka dalan rizki kulaklan panjang dengan sami makanya ketika kulaklan panjang dengan sami yakin akan takdiri Allah subhanahu wa ta'ala di desa di desa wanantara haja maning kun calon ana telu taruh calon ana lima tetap sing bakal dadi ya mong mong siji maka sampian masyarakat sing akur kaderga engkau masing dadi siji aja selewa kenapa kone kewirangan dukung bakal beli dukung berarti beli akur karo kita begitu selesai beli dadi kewirangan makanya ajak kakin pedag pedidik biasa kenapa karena dalam pemilihan itu adalah sebuah kenisayaan ini adalah sebuah permainan ada tukaran lagi pilihan masalah tapi selesai pemilihan eh dulur ma dulur nira tangga ma tangga tangga nira belajar dalam TV TV kak ya anak tinju anak balbalan kaya ya sing orang tinju kan lah kasih bodohan kak jari jotos jari jungkel jungkel tapi begitu pertandingan itu usai sang pemenang akan diangkat oleh wasit sing kalah ngerangkul you are is the best kamu yang hebat kita sing ngaku kesalahan ya selesai bubar balbalan ya kan wah karwadi ya karwadi jamannya persib karo mitra kukar striker persib itu kan zulham jambron mitra kukar beke diulure dewe tapi semuano karwadi ya temenan begitu zulham nyerang ya beke langsung tekel sleding karo kakang beli kesinyerang adine terus kakang jadi beke yukang anjing yuk yuk dalam pertandingan ngotot ngotot tapi begitu selesai pertandingan persib memenangkan pertandingan itu ya dirangkul adine kita gini siapa tukaran sampian si pri ben padah kecerdasan orang berpikir itu kontraknya apa kontraknya yuk minu nabil goib wal yuk minu nabil lahi wal yomil akhir makanya konteks rasulullah ketika berbicara kehidupan sosial awal adisnya makanya yuk minu billahi wal yomil akhir apa lanjutannya sopai macam-macam kan lanjutannya anasing fal yukrim gaepa fal yukrim jaroh fal yakul khairan aw liasmut macam-macam untuk kehidupan sosial berarti kontraknya kemana kontraknya adalah yuk minu nabil wal yomil akhir berarti manusia yang hebat adalah ketika dia sudah menjatuhkan kontrak bahwasannya apa yang aku lakukan adalah berdasarkan aku beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka disitu regga bakal nanjak jadi orang masang tarif buang bis gawe tarif nerwana mandala tarifnya berapa bis beli perlu ngitung lampu seman kebiar uang bis ngitung apa penyanyi 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 maka rangda kabit iya berat beli nah iya kita cek yang rangda kabit nah iya siang belirang ke pokok dagangan kelambi iya iya siang dagangan kelambi iya iya jadi kontraknya yukminu nabilahi wal yaumil akhir jadi apapun yang kita lakukan ketika kontraknya itu adalah yukminu nabilahi wal yaumil akhir maka siang bayar Allah subhanahu wa ta'ala tapi baginya sampian wajib sampian selama tapi baka kontraknya bilik arah gusti Allah baka ngundang kita kudu semene juta ngundang kita kudu semene juta berarti kamu sudah tidak teken kontrak dengan Allah tapi kontraknya karena menu maka ketika kontrakmu dengan manusia maka atas dasar apa kamu meminta bonus kepada Allah maka seakan ajendeleng penyanyi ajendeleng seniman siapapun ketika kontraknya yukminu nabilahi wal yomil akhir maka kaitannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala tapi sekalipun kiai ketika tidak kontrak yukminu nabilahi wal yomil mana kejakan kiai singgora kontrak akhir kiai singgawini proposalnya kubis birang-birang ya iya makanya kulang seri wanti-wanti ngundang kiai tolong diseleksi ajak padu kiai bay yang deleng kiai padu sorbanan kubukan kiai durung tentu loh kenapa karena tukan tipu wakil model kayak ini minggi minggu sepertinya jubahan juga ngudung-ngudung sorbanan yung durung lawas ditangkep polisi ngelipat gandakan duit jadi pakaian itu bukan sebuah ukuran yang menjadi ukuran adalah perilaku dan keyakinan dia kepada Allah subhanahu wakala jadi untuk melihat keimanan seseorang untuk melihat hebatnya iman manusia jangan kamu lihat dari pakaiannya jangan kamu lihat dari sholatnya jangan kamu lihat dari puasanya tapi lihat bagaimana dia memperlakukan orang lain di dalam kehidupan baru baru ketangguhan wawong sarungan wawong kublukan wawong wucul wucul ya wakati sinutupi budak ya karena kubluk keurusan kalau benar ya kan sorban enggak ada kaitannya apa baka sorbanan terus kublukan terus jadi wawong benar ya durung tentu sorban regane pira kubluk regane pira yang penting wani banggung banggung terus ngomong almukarom al-usad yang andel kapit terus ngomong kolam aning kolay ya beli paham beli apa ya perangsaan hebat banyak orang ya makanya jangan pernah tertipu dengan dengan pakaian baka pengen merugia tutup tutup tanah jangan hanya sekedar melihat maksudnya baka hanya sekedar neleng kok ini kesasar sambian dalam kehidupan saja membedakan endi dodol ditemblek lantung dikengelan baka dideleng bayan ya baka ning piring dodol durung tentu apa bokat anak ayam rada bangor mungga meng piring celetek dodol tetemblek makanya baka pengen muruh kuhun dodol tetemblek meken dikit baka melmel dodol berarti baka pelepas melek gink ya baka diambung wangi berarti dodol baka prengos le kinti gak iya ngeleng kiai baka sekedar ngeleng ya kesasar mangsa wongah wakasan wakudun hebat begini sekedar ngeleng kan kinti lana anak sing beli bener makanya makanya selektif baka pengen itbak menggiyai melun nggiyai titen anak dikit kinti bener duduk giyai net makanya wong tua gula kan sering ngomong wakudun baka ngeleng giyai sing hebat baka pengen beruk kayak ngapa giyai sing hebat titen anak ula maksud ya baka ula sing hebat sing nyokot mandi sing semburan hebat laka sing bating kelayap maksud desa ula kobra ula dumung anak beli sing kelayapan ngelayap mati ukurannya iya sing kelayap yang paling golongannya ula dut maksud dia kan sampian baka pengen gulati kiyai sing duwe dong akang hebat kiyai kang duwe mauna kiyai kang jampine mandi gulat anna sing meneng sing beli kelayapan pasti kiyai yang hebat paling meneng yang pondok pesantren ngurusi para santri iya kan ya iya ngwarasakan para pasien baka kiyai terus midr tekang wanantara terus bebeja nawak nawak akan kita bisakin bisakin ati-ati ula dot ini iya ngelayap bay berarti ngumahnya kan beli payu iya baka sing payu iya boroboro tekang wanant ntar ngumah dewek ngebeli beli ketangan ngehus midr midr tekang kain buka mambor menyembuhkan berbagai macam penyakit wiswa golongan sembar sembur 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 waras sebeli bacine bayakin kip iya golongan ula dot sing baka nyokot tuntun karika namaka nebaka ula sing mandi ya wis meneng urepe meneng sok yai sing hebat meneng nimpondok santren iya kan sampian marak mana gaya kudo ngantri kenapa karena beli ketanganan beli payu kita diundang makanya undang kita jadwal telat bohong kok bisa oleh oleh kenapa karena buku di kosong lebak ini karena kebuka jadwal orang nyonya menjabat makanya suka jadi tok tok buku alhamdulillah barang tok nene dikambul subhanallah beli wak sore marawisan prakat marawis kosida wih dalam kosida besotan wak besotan rangdak alhamdulillah alhamdulillah prakat kosida disambung karo dongeng bedar ternyata sejarah wong wanantara anak putu nebu yute kulak lampan jendengan sambik arane kipayin ya kipayin ku adine kimohidin baka adine kipayin wadon arane buyot biana di akulah arahan jadi wanturun ane buyot oh berarti tua kita ya tua kita sote baka ngemet sing jalur buyot biana tapi baka ngemet jalur tinumpuk gula lebih tua karena apa karena baka buyot tinumpuk arane syek gagah ngaking jadi suka kuisah ajang aku tua kipayin ya kipayin sote baka ngemet sing buyot biana ya kita ngemet sing ngemet ngemet sing kita sing tua ya kita sing tegur berarti kikartiyah kikartiyah adine buyot tinumpuk ya pada benda maning kak makanya bisa ngelawan bayi kak rokit kok ya kalah bay ya buktinya panggungan bayang kak lah ngerwana mandala laris 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 ngerwana mandala yang sebulan paling tulung bulu panggung kita bisa sewidak kak di sikab awan beng ini yang sing depok beng ngeper ngero kita ya kenapa beng ini kebisahan dobel kita 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 bisa rolling rolling paling piring panggung kak 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 berbaka wajah nembang kebagian badan nasar bay sampe tekang ya terkenal lah mancing penyanyi spesialis ada nasar ya masih sok titen ana baka suka karusi simet ada nasar ngara tapi alhamdulillah alhamdulillah syerep syerep kuat kuat setengah lima tukang tabu tukang kendang setengah lima masih labu yang ruyuh tukang kendang alhamdulillah alhamdulillah makanya alhamdulillah bengikian gula lampan jendangan sami nyakseni tajuk abang dibuka secara resmi alhamdulillah siapa apa apa ini apa 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 ini apa itu itu maksud ini yang terus ngomong terus 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 semua masyarakat tiru kalau Bapak Raden kalau kaji bukan singgong telu be sejam bijak-bijak bikin maning kita juga ya dewek kan terus-terus sote sampingan kari dodok dengak iya begel di timpunya selonjur begel selonjur ya boleh selendian kasi enak temen di kaki nah iya sing harapan bayar B menengbaik jika maning bayar beli apa beli kotor kari nonton ya wajah menengah wajar ewel kan sing harapan bayar bumbu anon emang bu bayar tablini maria enggak ya iya kenapa ya enak kebong bubarangan bayar kenen wa Alhamdulillah wese tenang wese tenang mangsa burung maka kita metenang bayang ribu nah iya makanya makanya sing tek angkat ku sengaja mau ke lagunya matur kesubun ya mas matur kesubun kakang ucap matur kesubun berarti bakal matur kesubun ku judulnya Alhamdulillah mau dijelasakan singkat Alhamdulillahirrabbil alamin arrahmanir Rahim aliki yaw middin iya kanabudu wa iya kak nasta'in terus ihdinas sirotol mustaqim kankaya ngapa sirotol mustaqim sirotol ladhina ana amta alaihim terus gairil Maldob walad ispragatkan sesurat haus ngaji wajah ake-kewase surat sesurat kok kurang undang maneng konon iya selalu ya alif lamim kan yang kau bakalif lamim alif apalam apa mim apadhalikal kitabula rayba fihi hudalil mutakin yang dimaksud al-mutakin itu siapa al-ladhina yuk minu nabil bil ghe berarti apa yang dimaksud dengan yuk minu nabil ghe terus wa yuki monas sholah wami marozak nahom ya kau baka pengen tutukun ngundang maning sejen maning babek ya Alhamdulillah ngilakin mas Ampia nar omong terus-terus harapan beli-belia jagat wisjam rolas luwi ya iya 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 kan sesampia nising harapan pada sahur kibeng ini kan iya waya emak masak ya beli masak uskari unjalan ampe wawah masyake lah gue kukuno iya 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 kan mati kebuntelakan ya orang nolak maka kita mah iyalah mungkili mankul wajibu yon gimokin nih nih ya ya temenan ya tadi bagus ya nonemah ya jadi sekarang yakin mah iya bareng-bareng enak gulaklan panjenengan sami Alhamdulillah jadi ya wisayu tinggal kari dedonga Mugamugya tajuk Abang Adidah puniki ya angsal rahmatlan barokah Allah subhanahu wa ta'ala didadakakan tajuk yang bakal nungtun gulaklan panjenengan sami menuju keselamatan dunia sampai tepang akhirat amin ya rabbal ma'ala hadihni yahwa alakul niatin soleha wa'ala hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhriyatihi wa ahli betihi syai'u lillahi lahumul fatihah iya kan amudu iya kan nista'inah dina surat ala dina surat ala dina Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad wasallim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirina hamdan na'imina hamdan yuafi ni'ama yukai fi mazidah ya rabbana walaka alhamdu kamayam bagi lijalali wajikal kirimu azmi sultanik Allahumma inanas ala kalhuda wa tuka walafaa walghina Allahumma nawir kuluban nabi nuril Qur'an kamana wartal arda binuri syamsika wa kamarika abadan abada Allah Allahumma adina sirat al-mustaqima sirat ala dina an'amta alaihim gharil maghdubi alaihim walabdalin hadha dua'una kama maritana fasta ciblana kama wa'atana innaka la tukliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimina salamun qawlami rabbil rahim wamtazul yawma ayuhal mujrimon rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina'adha banar subhana rabbika rabbil azzati amma yasifuna wa salamun alal mersalin walhamdulillahi rabbil alamin nabi sirri wabibarakatil fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin warahmanirrahim Surat al-lazina namta alaihim wabaril maghdubi alihim walabdalin warahmanirrahim Sementan ma'wan sakingkula kurang langkungan yawun agunganipun bangabuntan Bilail Hidayah wa Taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.